Pemirsa ratusan semeton Mantra Kerta seluruh Bali menyatakan kebulatan tekad mendukung dan memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 Ide Bagus Rai Dharma Ujai Mantra dan Ketut Sudikerta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 yang disampaikan di rumah aspirasi dan pemenangan Mantra Kerta. Dukungan diberikan karena paslon Mantra Kerta dinilai telah teruji dan terbukti kemampuannya sehingga layak untuk memimpin Bali ke depan. Sekitar 800 semeton Mantra Kerta yang terdiri atas pemangku, sulinggi, dadia, panglingsir, tokopuri, dan masyarakat menghadiri si Mekrama ini. Ketua Semeton Mantra Kerta Gusti Mura Sadu mengatakan kehadiran ratusan semeton seluruh Bali merupakan panggilan hati nurani untuk mendukung dan memenangkan paket Mantra Kerta. Paslon nomor urut 2 tersebut dinilai merupakan calon pemimpin Bali sudah teruji dan berpengalaman baik sebagai wali kota Denpasar dan wakil gubernur Bali 2 Periode. Berbekal pengalaman birokrasi di pemerintahan serta berbagai kemajuan dan prestasi yang telah diperoleh di tingkat nasional dan internasional, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Ketua Sedekerta memang layak memimpin Bali. Tidak hanya memberikan dukungan, ratusan semeton ini juga akan siap mensosialisasikan program-program paslon Mantra Kerta dan memenangkan Mantra Kerta secara maksimal di masing-masing kabupaten kota sebalik. Gusti Mura Sadu yakin Mantra Kerta dapat memenangkan hajatan Pilgu pada 27 Juni mendatang. Gusti Mura Sadu yakin Mantra Kerta memberikan suatu respon dukungan semaksimal mungkin terhadap Pak Ketua Sedekerta. Harapan dalam hal ini dalam hal tanggal 27 Juni 2018, Asyongkara mendapatkan suatu kemenangan di dalam Pilgub tersebut. Sementara calon wakil Gabudur Bali Ketua Sedekerta memberikan apresiasi atas dukungan diberikan semeton Mantra Kerta dari seluruh Bali. Dukungan yang diberikan ini menjadi energi positif dan optimisme bagi pasangan Mantra Kerta untuk merengkuh kemenangan. Ia berharap semeton Mantra Kerta dapat mensosialisasikan paslon nomor 2 ke tengah masyarakat demi memenangkan hajatan Pilgub nanti. Yang penting datang ke rumah aspirasi ini untuk menyampaikan aspirasinya, tentu kita mengapresiasi dukungan-dukungan yang diberikan ini untuk bisa kita wujudkan dalam Pilgada ini dengan memenangkan perhelatan Pilgada. Nah dukungan yang diberikan secara lahir dan batin tadi sudah disampaikan, ya tentu kita harus sikapi juga dengan kejernihan kita berpikir untuk menjalankan program-program pembangunan yang menjadi dampakan daripada masyarakat Bali terpukul. Pada kesempatan itu Ketua Sedekerta juga menyampaikan berbagai program prorakian yang meringankan masyarakat jika paslon Mantra Kerta diberi amarat masyarakat Bali untuk memimpin Bali baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.